Saya katakan dengan Pak Ganjar, Pak Ganjar cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Laha'ala wala kuwa ta'ila billah amma ba'am Hadruta al-muhtaramin para kiai, yaidah roji dan semuanya yang saya muliakan Pak Ganjar dan jajaran Forkombinda yang saya hormati 6 bulan yang lalu, saya masih ada satu pengajian off-air di Pekalongan Di tengah-tengah saya ngaji, saya ditelepon oleh seseorang yang sangat saya kenal Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah Supaya kemudian, malah Gubernur telpon Pak Ganjar ya Assalamualaikum Pak Ganjar Telepon dari Pak Gubernur Tolong terus minta pengajiannya gak usah lama-lama Karena covid semakin merajalela Sengaja telpon beliau saya angkat di tengah-tengah pengajian Yang pertama ya, karena saya cinta dengan Pak Ganjar Saya katakan dengan Pak Ganjar Pak Ganjar, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala Kenapa saya angkat telpon Pak Ganjar di tengah-tengah saya pengajian Akan saya tunjukkan kepada jamaah bahwa memang harus ada sinergi antara ulama dengan umaro Di musim kayak gini, kita harus manut dengan pemerintah Di musim seperti ini, kita harus manut dengan pendapat ahli Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat Karena hari ini di medsos itu orang semuanya mampu untuk berpendapat Saya menghormati Mas Ganjar, Mas Ganjar menghormati saya, jatuhnya adalah mahabbah, rasa cinta Maka kemudian tadi, mengingatkan ketika ada salah Saya menganggap Pak Ganjar ini pemimpin yang kemudian menjadi teman Nah, teman tentunya mayadul luka alal khairi Yang menunjukkan kamu atas kebaikan Maka begitu beliau telpon saya, Gus Miftah, ini masih pandemi, tolong direm dulu Ya saya manut Demikian juga ketika saya punya kerentek, saya sampaikan kepada Pak Ganjar Termasuk kepada Presiden Jokowi Dua minggu yang lalu, nama saya menjadi trending topic kedua di Twitter Di bawahnya Mbak Ulan Guritno Ulan Guritno trending topic nomor satu karena kasus perceraiannya Gus Miftah trending topic nomor dua karena pengen menikahi Mbak Ulan Guritno Eh bukan, bukan itu Saat itu kemudian saya trending nomor dua, kenapa Pak Ganjar? Karena saat itu saya memberikan masukan kepada pemerintah Dalam hal ini Presiden Jokowi terhadap perpres legalitas miras Tapi tentunya kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik Karena model saya ini orangnya seneng guyon Waktu itu saya bilang Waktu itu saya bilang Pak Presiden mohon ditinjau ulang Kebetulan saat itu saya ditelepon sama Pak G.Said Agil Sirot Saya mohon ditinjau ulang Minuman keras yang boleh dikonsumsi dan halal cuma satu Pak Presiden Apa? Es batu Walaupun kemudian tujuannya baik Maka ketika konferensi PES di PBNO bersama G.Said saya sampaikan Ini tujuan Presiden bagus untuk nambah devisa Tetapi dengan cara yang menurut kita kurang bagus Maka saya sampaikan Kalau tujuanmu belum berhasil Rubah caranya Tapi jangan rubah tujuannya Nah Tadi Gus Miftah ini gak ada larang gue loh Pak Imammu Maka posisi kita dengan pemerintah Ketika kemudian terjadi seperti ini jelas Bahwa perintah Perintah taat kepada pemerintah itu nomor tiga Setelah taat kepada Allah, kepada Rasul Baru kemudian kepada pemimpin Artinya apa? Taat kita kepada pemimpin itu dilandasi Karena ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Maka begitu pemimpin-pemimpin ini ada salah Kewajiban kita adalah Saya mencatat beberapa hadis yang kemudian bisa kita jadikan dalil Bagaimana kemudian kita harus memahami posisi pemerintah Yang pertama Dikatakan Kita tidak boleh taat kepada pemerintah ketika ada kemaksiatan Tetapi ketaatan itu adalah kepada kebaikan Maka posisinya kemudian adalah Orang-orang ahlu sunnah wal jamah menempatkan diri Sebagai orang-orang yang moderat Maka ayatnya kemudian dikatakan Saya ingin anak-anak SMK memahami konsep wasatiyah Konsep moderat Kalau kemudian bahasa Pak Sigit di presisi itu adalah moderasi Jadi istilah deradikalisasi Mas Ganjar Di kepolisian hari ini diganti dengan istilah moderasi Dengan bahasa yang lebih halus Wa gadhalika ja'anakum umatan wasaton Umat yang tengah-tengah Dan luar biasanya Ayat ini terletak tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah Adik-adikku di SMK Anda pahami kalimat ini Umatan wasaton Umat yang moderat Posisinya adalah Bahwa ahlu sunnah wal jamah hadir di Indonesia Dalam hal ini mohon maaf Melalui nahdatul ulama Itu dengan dua agen dan dua agenda Dua misi Misi pertama adalah misi keagamaan Kemudian misi kedua adalah misi kebangsaan Misi keagamaan Mensiarkan akidah ahlu sunnah wal jamah Dan menjaga keberlangsungannya Kemudian misi kebangsaan adalah Menjaga kesatuan Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Maka dalam sejarah ahlu sunnah Gak ada mas ganjar Itu melawan pemerintah Atau menjatuhkan pemerintah yang sah Saya ulangi Dalam politik ahlu sunnah Gak ada istilah melawan dengan pemerintah yang sah Apalagi menjatuhkannya Posisinya dimana? Umatan wasaton Apa yang kita lakukan? Pemerintah benar Kita dukung Pemerintah salah Kita kritik Tentunya mengkritik dengan cara yang baik Hari ini banyak orang kemudian Pengen mau mengingatkan pemerintah Tapi dengan cara yang kurang baik Yang ada kemudian apa? Hari ini kalau orang itu seneng dengan pemerintah Buruk sekalipun dianggap baik Tapi orang yang benci dengan pemerintah Baik sekalipun tetap dianggap buruk Contoh Covid datang Minta vaksin Vaksin datang Minta sertifikasi halal Sertifikasi dari muid datang Minta presiden duluan Presiden mau Minta di live Pergitu di live katanya di edit Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat Maka saya bilang Cangkep mulu Dul Dul Gholeh salahi pemerintah Tapi lucunya Begitu ada bantuan Baksos tentang vaksin Antrin di CDW Gak manut dengan kebijakan pemerintah Ada bantuan Melayun di CDW Tapi memang aneh mas Ganjar Orang Indonesia itu aneh Ada bansos untuk orang miskin Semua orang ngaku miskin Ada bansos untuk UMKM Semua orang ngaku pengusaha kecil Maka saya usul Pak Ganjar di Jawa Tengah Tolong dibuat bansos untuk orang gila Pertanyaannya adalah Banyak gak yang ngaku gila Maka disinilah kemudian Anak-anakku di SMK Tolong pahami konsep kebangsaan yang benar Hari ini saya sampaikan Ada empat peta saya Yang menggambarkan pola keberagamaan Dan pola kebangsaan di Indonesia Di Indonesia Karena saya memang komitmen betul Dengan pandangan-pandangan kebangsaan Karena sebelum berangkat haji Hadratus Syekh Mbah Maimun Zuber Video call kepada saya Beliau berwasiat dua hal Miftah ngajimu di klub malam Di tempat anak-anak seperti itu Tolong dilanjutkan Yang kedua konten ngajimu Tolong diperbanyak kebangsaan Ini beliau telepon saya Tiga hari menjelang hari raya Idul Fitri Maka hari ini saya mencatat Petanya seperti ini Mas Ganjar dan Bapak Ibu sekalian Yang pertama Pola beragamanya Amaliyahnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tetapi pandangan bernegaranya adalah Pancasila Sekali lagi saya ulangi Amaliyahnya Ahlu Sunnah Tapi pandangan politiknya adalah Pancasila Beranegaranya adalah Pancasila Yang pertama Yang kedua Pola beragamanya Ahlu Sunnah Tetapi pandangan bernegaranya Khilafah Dan ini yang paling menipu Kenapa? Karena Amaliyahnya sama dengan kita Amaliyahnya podoh Tetapi pandangan politiknya berbeda Kita Pancasila Kelompok ini Khilafah Dan ini ada di Indonesia Kemudian yang ketiga Pola beragamanya Wahabi Tetapi pandangan bernegaranya Pancasila Dan orang-orang seperti ini Jangan kita musuhi Kalau tak kemudian kita berbeda Soal Amaliyah Diberolehkan kok Kita berbeda Amaliyah dengan orang Wahabi Boleh Orang Wahabi beda dengan kita Boleh Yang gak boleh itu saling menjelekkan Maka semalam saya pengajian Orasi kebangsaan Saya punya acara Pak Ganjar Namanya Orasi Obrolan Realita dan Masalah Hati Ini saya sampaikan di cafe-cafe Konsepnya ada cafe buka Saya gak ngaji Saya datang saja Dengan protokol kesehatan Dengan terbatas Saya sampaikan soal kebangsaan Saya sampaikan Di Indonesia hari ini Kemudian ketika berbeda Dianggap musuh Tolong anda orang Ahlu Sunnah Jangan mengusuhi orang Wahabi Toh pandangan politik Mereka masih Pancasila Dan kita diperbolehkan untuk itu Yang keempat Pahamnya Wahabi Beragamanya Wahabi Dan pandangan bernegaranya adalah khilafah Kalau ini gampang banget Untuk ditandai Sebenarnya yang paling ideal Tinggal di Indonesia siapa? Ahlu Sunnah Dan dia Pancasila Dan yang paling menipu adalah Nomor dua Ahlu Sunnah Tetapi pandangan politiknya adalah khilafah Maka saya tekankan Ketika acara terakhir saya dengan Pak Ganjar Kebetulan Pak Ganjar waktu itu gak bisa hadir Gak bisa rawuh Karena ada Mbak Puan menerima dokter honoris kausa Saya kaget Ada seorang guru di Kudus Yang mengatakan apa? Indonesia itu kalau mau baik Menjadi negara-negara seperti Arab Saudi Yang mengandung paham khilafah Saya tanya sama dia Bapak ASN Iya Bajunya seragamnya ASN Waktu itu gak hadir ada ASN Debat sama saya di atas panggung Anda ASN? Iya Dari mana Anda punya data Kalau Arab Saudi itu khilafah Disanakan Dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis Benderanya La'ilaha illallah Muhammad Rasulullah Saya bilang Mas Dolanmu kurang adoh Turumu kurang bengi Kopimu kurang pahit Kenapa? Arab Saudi itu bukan negara khilafah Tapi negara Al-Mamlakah Kerajaan Yang konsepnya beda dengan khilafah Maka kemudian saat itu Mas Ganjar Saya ngelus jodoh Dodohnya istri saya Ya Allah ASN ASN Masih ada yang berpaham khilafah Maka hari ini saya sampaikan Di depan Pak Gubernur Kalau ada ASN Di Jawa Tengah Mbah itu guru atau yang lainnya Dia berpandangan khilafah Saya serankan kepada Pak Gubernur Ganti copot pecat Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan Pancasila Maka adik-adik kemudian pahami Di musim pandemi seperti ini Di musim pandemi seperti ini Orang takut mati itu menjadi tinggi Makanya gara-gara takut mati Orang kemudian sadar untuk beragama Jangan sampai kemudian adik-adik saya di SMA Adik-adik saya di SMK Anda salah milih guru Gosmita sering mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan Itu lebih gampang dinasihati Daripada yang salah milih pengajian Kalau saya kemudian menasihati dulu Mbak-mbak saya di Sunan Kuning Ini wali yang paling menyenangkan Sunan Kuning Dulu sebelum tutup Saya lebih gampang menasihati mereka Daripada orang yang salah milih pengajian Maka kemudian dicontohkan Bagaimana kita milih guru yang tepat Seperti dicontohkan oleh Imam Ash-Syafi'i Radiyallahu'an Bagaimana kemudian beliau mencari guru yang tepat Karena gurumu akan menentukan bagaimana nasibmu ke depan Disitulah kenapa Seorang Deddy Korbuser milih masuk Islam melalui Gosmita Karena waktu itu saya bilang Mas Deddy Besok Islammu itu seperti apa Tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya suka marah Maka Islammu akan penuh dengan kemarahan Kalau pintu masuknya keras Maka Islammu akan penuh dengan kekerasan Tapi kalau pintu masuknya ramah Maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan Saat itu Mas Ganjar Dia telepon saya Gus, tolong saya dibimbing masuk Islam Sudah kamu cari guru yang lain saja Toh teman kamu Ustadz banyak Kalau kamu pengen Islam di Istiqlal Saya teleponkan Profesor Nasaruddin Kalau mau dimana saya silahkan Tapi dia gak mau mas Dengan mengatakan apa Gusmita dulu pernah bilang sama saya Besok Islam saya seperti apa Tergantung pintu masuknya Dan saya pengen masuk Islam melalui pintu yang ramah Dan kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah This is you, not at this Dua minggu yang lalu Mas Ganjar Sebulan yang lalu saya diundang di acara Kick Andy Salah satu bintang tamunya saya Dan salah satunya lagi adalah seorang Mohon maaf Mantan pendeta dari Semarang Selesai acara Beliau seorang rohaniawan Jadi tersangka-tersangka terpidana mati Di Nusa Kambangan Kalau mau dieksekusi beliau yang membimbing Selesai acara Pak Imam Saya diminta nomor HP Gusmita boleh gak saya minta nomor HPnya Kenapa? Saya tertarik dengan Islamnya Gusmita Saya tertarik dengan kemudian penyampaian Gusmita terhadap Islam yang ramah dan menyenangkan Boleh gak saya minta nomor HPnya? Saya kasih beliau WA saya Dua minggu kemudian saya disamperin ke hotel Beliau mengatakan apa sama saya? Kalau Gusmita bisa menjawab pertanyaan saya saya masuk Islam Tak marahin Jangan masuk Islam bu Kenapa? Jadi orang Islam itu berat Ferguson berat Cukup aku saja Kamu gak akan kuat Tapi ternyata dia ngeyel mas Akhirnya dia bertanya Satu pertanyaan Pertanyaan beliau waktu itu adalah Dari mana Gusmita yakin Yang dipotong oleh Ibrahim itu Wah lehernya Ismail bukan Isha Dari mana Anda bisa meyakini? Karena dalam Al-Quran itu gak ada nama Ismail disitu Yang dipotong Ismail Dari mana Anda meyakini? Kalau Gusmita bisa meyakinkan saya Bahwa yang dipotong itu adalah Ismail Dengan dalil yang tepat saya masuk Islam Saya terangkan 20 menit Akhirnya dia mengatakan Ini yang syari-syari jawabannya Dan saya menyatakan masuk Islam Saya pengen kemudian Islam itu digambarkan dengan yang menyenangkan Maka saya mengatakan Orang non-Islam itu tidak melihat Koranmu Tidak melihat hadismu Tidak melihat kitab sucimu Tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu Kalau kamu pengen mengatakan Islam ini agama yang baik Tunjukkan akhlak dan perbuatanmu yang baik Saya dapet tamu di TV Ketika saya ada bintang tamu Ada bule masuk Dari Islandia Umur 22 tahun Begitu tahu saya pakai belangkon seperti ini Menurut dia pakaian yang aneh Dia tanya Who are you? Kamu siapa? Saya jawab Ustadz Dia tidak paham Akhirnya saya sampaikan Muslim teachers Baru kemudian dia ngeh Dia ngeh Kemudian dia saya tanya And you? I am Audur Linda From Iceland Saya tanya Agama kamu apa? Before I am Christian And now I am Atheist Saya bilang Kenapa kamu menjadi orang Atheist? Because God is nothing Tuhan itu gak ada Religion is fiction Agama itu hanya fiksi We are believed in science Kita hanya percaya dengan ilmu pengetahuan Diskusi sama saya mas Karena saya keburu mau so thing Dia tanya Kenapa sih dalam Islam perempuan kok harus berjilbab? Kenapa kemudian kita bersentuhan dengan perempuan dalam Islam? Kok dilarang? Dan lain sebagainya Tolong anda jawab sama saya Akhirnya saya sampaikan Kamu tinggal di mana? Iceland Tahu gak? JBR Great Britannia Inggris Ya Disana punya ratu namanya siapa? Ratu Elizabeth Pertanyaan saya Bisa gak orang-orang awam di Inggris Untuk berdekatan dengan Ratu Elizabeth? Gak bisa Dia ratu Dia orang terhormat Kita gak boleh berdekatan dengan beliau Apalagi bersentuhan dengan beliau Saya sampaikan kepada Audur Linda Dan posisi wanita dalam Islam Terhormat Bahkan lebih terhormat Daripada posisi Ratu Elizabeth Itulah kenapa Islam melarang kami Untuk bersentuhan dengan perempuan Langsung dia bilang apa mas? This is so amazing for me Sorry I will to be a Muslim Saat itu langsung saya sadakan seorang ateis Dalam waktu 10 menit mas Bisa dicek di Instagram saya Maka yang pengen saya sampaikan apa? Adik-adikku tolong Carilah guru yang ramah Jangan guru yang suka marah-marah Carilah guru yang menyenangkan Jangan yang menakutkan Karena konsep agama ini akan diterima oleh masyarakat Ketika agama ini disampaikan dengan cara yang menyenangkan Sama halnya hari ini pandemi mas Imam Orang-orang takut akan mati Bagaimana kemudian mereka lupa di uji oleh Allah Dalam Al-Baqarah 255 Maka kemudian yang terjadi apa? Mereka mencari guru Maka di saat mencari guru seperti ini Tolong anda cari guru yang tepat Sebagaimana Imam Syafi'i Kalau kemudian hari ini kita dituntut Untuk taat kepada pemerintah Dan kita melakukan itu Demikian juga Sebagai seorang murid Tolong anda mencari guru yang tepat Dan taati gurumu Kenapa kemudian harus mencari guru yang tepat? Karena salah satu syarat ilmu itu bisa masuk ke dalam sanubari kita Manakala ada ketaatan dari seorang murid kepada guru Yang terjadi akhirnya apa? Rasa mahabbah Rakyat mahabbah kepada pemimpinnya Murid mahabbah kepada gurunya Kemudian timbal baliknya adalah Pemerintah mahabbah kepada rakyatnya Guru mahabbah kepada muridnya Maka dikatakan Allah mengendaki kalian menjadi orang yang tidak hanya mencintai Tapi juga dicintai Saya ingin cerita mas Ganja Bagaimana kemudian kedekatan Imam Syafi'i kepada gurunya Kepada gurunya yang namanya Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Malik ini banyak perbedaan Tetapi mereka saling menghormati Maka kemarin rame-ramenya saya ditanya Bagaimana Gus memahamkan masyarakat terhadap posisi Habib Apakah Habib itu harus kita taati semuanya Apakah Habib itu semua perkataannya harus kita ikuti Adik-adik yang anak-anak SMA tolong pahami kaliman saya Bedakan Habib, bedakan antara sosok dan perilakunya Antara sosok dan perilakunya Sosoknya Habib, Yuryahnya Kanjing Nabi Wajib untuk dihormati Tetapi perilakunya tidak harus ditaati Maka saya tidak mau ada istilah kriminalisasi Habib Tidak ada kriminalisasi ulama Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya Tetapi perilakunya Kalau perilakunya salah Maka harus ada proses hukum Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa kiai, bisa pejabat Maka kemudian bahasa kriminalisasi ulama Ini justru mohon maaf Ini bahasa yang kurang tepat Kriminalisasi ulama itu Pak Ganjar Kalau ngundang kiai mulai tidak diamplopi Nah itu kriminalisasi Itu melanggar KUHP pasal 378 Penipuan Sebenarnya dikasihku cuma sedikit Nah beda lagi pasalnya 335 Perbuatan tidak menyenangkan Saya sampaikan Bagaimana kemudian seorang Syafi'i menghormati gurunya Walaupun berbeda pendapat Jadi kalau ada Habib Hormati sosoknya Tapi tidak harus kemudian diikuti Perilaku dan perkataannya Maka dikatakan dalam kitab taklim Al-khurmatu khairu minat to'ah Khormat itu lebih didahulukan daripada ta'at Begitu kita didahulukan Belum tentu kita membenci dia Contoh begini Yang sering saya sampaikan Imam 4, Imam Madab Soal tahiyyat itu kan semuanya berbeda Imam Safi'i As-Jadu'alla ilaha illallah Sampai fil'alamina inna kahamedu majit Imam Hanafi As-Jadu'alla ilaha illallah As-Jadu'alla ilaha illallah Sekali naik langsung turun Hanafi Imam Maliki Setiap ketemu kalimat Allah Tangannya diangkat At-Jadu'allahu As-Jadu'alla ilaha illallah As-Jadu'alla ilaha illallah As-Jadu'alla ilaha illallah Tuing, tuwing, tuwing Setiap ketemu kalimat Allah Imam Hambali dari awal sampai akhir Tangannya digerak-gerakkan At-Jadu'allahu As-Jadu'allahu 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 Gus Miftah ikut yang mana Saya ikut pendapatnya Imam Safi'i Tapi bukan berarti saya membenci pendapatnya Imam Hanafi Tapi bukan berarti saya membenci pendapatnya Imam Maliki Saya seperti ini As-Jadu'alla ilaha illallah Dimainkan juga ketika Anda memutuskan menggunakan Hanafi Begini-begini Boleh Maliki begini-begini Boleh Hambali begini-begini Boleh Enggak boleh Begini-begini Mas Imam Hormati sosoknya Tapi jangan diikuti perilakunya Ketika perilaku itu mohon maaf Tidak sesuai dengan ajaran Akhidat al-Sunnah wal-Jamah Dicontohkan oleh Imam Safi'i Bagaimana kemudian dia berguru Kepada Imam Maliki Akhirnya diantara mereka ada Mahabbah Sampai puncak Mahabbah itu Anak-anakku Anak-anakku SMK dan SMA Imam Maliki satu malam Tidur bermimpi Ketemu dengan Rasulullah Di saat itu Rasulullah mengatakan Kepada Imam Malik Wahai Imam Malik Balik salami ila syafi'i Sampaikan salamku Rasulullah Kepada muridmu namanya Imam Safi'i Mahabbah Sampai gurunya mimpi Ketemu Rasulullah Rasulullah nitip salam kepada Imam Safi'i Begitu dia bangun Disampaikan mimpi ini Kepada muridnya Imam Maliki Eh kamu sekarang Soan ke pondoknya Imam Safi'i Sampaikan kepada Safi'i Semalam saya Maliki Bermimpi ketemu Rasulullah Dan Rasulullah menitipkan salam Untuk dia Datanglah murid kepada rumahnya Imam Safi'i Pak Kiai'i Kulo Didawi kali Pak Kiai Imam Malik Bileh wawadalu Kiai Imam Malik Mimpi kepanggih kali kanjing Nabi Kanjing Nabi nitip salam kali panjinengan Ini Mahabbah Mas Jadi puncak tertinggi dari rasa hormat itu adalah Mahabbah Saya menghormati Mas Ganjar Mas Ganjar menghormati saya Jatuhnya adalah Mahabbah Rasa cinta Maka kemudian tadi Mengingatkan ketika ada salah Imam Safi'i Dikasih salam seperti itu dari Rasulullah Senangnya minta ampun Mas Itu kholus surur tahadus bin nikmah Jubahnya dicopot Diberikan kepada santri Yang memberikan salam kepada dia Nyoletak hadiah Karena Imam Safi'i tahu Wa idahu yitum bitakhiyatin Fahayu biassani minha Kalau kamu dihormati Maka kamu harus lebih menghormati dia Dikasih jubah Sampai rumahnya Imam Malik Santrinya tersenyum Dipanggil oleh Kiai Imam Malik Wenggu yang guyu dewe ngopo Nyuun sewu kiai Kulo diwane jubah kali Imam Malik Eh Imam Safi'i Apa kata Imam Malik Boleh gak saya pinjam jubahnya Untuk apa kiai Jubahnya Imam Safi'i akan saya cuci Dan bekas air minumnya akan saya minum Bekas air cuciannya akan saya minum Kenapa Safi'i ini bukan orang main-main Sampai Rasulullah nitip salam kepada Safi'i Jubahnya dicopot mas Kemudian bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik Inilah puncak mahabbah Maka kenapa saya sarankan Jangan sampai salah milih guru Al-ilmu bila seikhin Fasehu syaiton Ilmu tanpa guru Gurunya setan Salah milih guru Guru nembahne setan Sampai satu ketika mas Saya senang cita Imam Safi'i itu Imam Safi'i mulang di masjid Begitu mendengar muridnya mulang di masjid Imam Malik datang sembunyi-sembunyi Khawatir mengganggu fokus dan konsentrasinya Imam Safi'i Beliau berdiri di belakang tembok Mendengar pengajian Imam Safi'i Beliau menuliskan khot di tembok masjid Nabawi Apa tulisannya? Man aroda ilmu nafis Faleh bi Muhammad bin Idris Barang siapa menghendaki ilmu-ilmu yang penting Hendaknya dia ngaji dengan Muhammad bin Idris Imam Safi'i Begitu Imam Safi'i keluar Melihat khot gurunya Apa yang dilakukan oleh Imam Safi'i Beliau tersenyum Kemudian menambahkan tulisan Di bawah tulisan Imam Malik Apa tulisannya? Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wang saya ini muridnya Imam Malik Makanya tolong ya adik-adik Di saat hari ini Anda ketakutan dengan pandemi Anda hari ini sadar tentang agama Tolong Nyarilah guru yang benar-benar tepat Maka guru-guru ini akan mengarahkan kepada kita Kita tidak boleh takut berlebihan dengan pandemi Kita harus prokes Kita harus menjaga Protokol kesehatan Tapi kita tidak boleh ketakutan dengan pandemi ini Saya sering mengatakan apa? Ketuklah pintu langit dengan doa Karena yang terlockdown hanya buminya Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya Berdoalah kepada Tuhannya Corona Supaya Corona segera dihilangkan Jangan gara-gara Corona kita kehilangan Tuhan Saya sampaikan apa? Bukan ombaknya yang besar Tetapi peraunya yang terlalu kecil Bukan ujianya yang besar Tetapi iman kita yang terlalu lemah Maka kemudian apa? Kita ikuti aturan pemerintah Tapi jangan kemudian kita terlalu parno Terlalu parno Toh kemudian ajal kita itu matinya Karena apa sudah ditentukan oleh Allah Hari ini kita tidak mau keluar rumah Pakai masker Semuanya dilakukan Ternyata matinya di rumah bukan karena Corona Diamuk bocone Mergorandue penghasilan Maka menyikapinya jangan berlebih-lebih Gini aja lah mas Coba anda bayangkan ini Saya mau tes psikologis anda semuanya Coba anda bayangkan Kalau anda kemudian naik perahu di sungai Kemudian perahunya bocor Peraunya bocor Di sekeliling perahu mu ada banyak buaya Apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya satu mas Kalau anda membayangkan di tengah sungai Anda naik perahu Kemudian perahunya bocor Dan disitu banyak buaya Yang perlu kamu lakukan satu Apa? Berhenti membayangkan Ya Berhenti membayangkan Saya mencatat begini Kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan Daripada membuang waktu kita untuk cemas Terhadap apa yang belum pasti terjadi Lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi Makanya kenapa kita butuh simulasi-simulasi? Saya ulangi Saya tuh kebetulan hari ini paling seneng mas Membuat kuot-kuot Membuat kuot-kuot Kayak saya kemarin acara di TV terakhir Sama mas Sandiaga Uno Saya tanya Mas Sandi suka apa olahraganya? Lari, bersepeda, apa jalan? Dia bilang saya suka lari Gus Kalau Gus ini minta Saya lebih suka jalan Kenapa Gus? Karena hidup tentang perjalanan bukan pelarian Makanya kalau adik-adik lihat Pak Ganjar sukses seperti ini Anda jangan lihat suksesnya Ingat sukses itu melalui banyak proses Bukan melalui banyak protes Maka kalian harus tahu Kenapa keringet itu asin? Jawabannya sederhana Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan Tidak ada yang manis Pak Imam Tambahi Saya ulangi ya Kecemasan adalah Ilusi buruk Tentang masa depan Daripada Anda membuang waktu Untuk cemas terhadap apa yang belum pasti terjadi Lebih baik mempersiapkan diri Untuk menghadapi Maka ketika Allah Memberikan ujian yang berat Allah tidak memerintahkanmu Untuk mencari jalan keluar hingga penat Tetapi Allah Memerintahkanmu Untuk sabar dan sholat Dia tidak memerintahkan kita Untuk mencari jalan keluar hingga penat Tetapi Dia memerintahkan kita Untuk sabar dan sholat Hadapilah nikmat dengan syukur Terimalah musibah dengan sabar Maka kalau itu kita lakukan Insya Allah kita fine-fine saja Kalau kemudian hidupmu diselimuti Banyak masalah Berbahagialah Berarti Anda manusia Karena kalau diselimuti Kelapa berarti Klepon Disinilah kemudian Kita harus optimis Karena Karena setiap kesulitan Pasti akan ada kemudahan Di lain itu Allah memberikan semangat Dalam surat Ataubah 40 Jangan kamu bersedih Kenapa? Karena Allah bersama kita Lebih dari itu dikatakan Allah tidak memberikan beban Melebihi batas kemampuan kita Ingat Kesedihan itu akan membesar Ketika diomongkan Tapi kesedihan itu akan semakin mengecil Ketika dirahasiakan Kita contoh akhlaknya Rasulullah Rasulullah itu kalau senang Ngomong Kalau susah Diem Warganya Pak Ganjar Sebaliknya Kalau seneng Diam Kalau susah Ngomong Landuid duit Meneng Landuid duit Bengok Bengok Wongi ya tekok Yang nganggup bilang Maka barangkali itu Mas Ganjar yang ingin Saya sampaikan kepada Adik-adik semuanya Bagaimana kemudian Kita menghadapi musibah ini Dengan penuh optimisme Insya Allah Saya belajar Dari karakteristik Orang berpuasa Orang berpuasa itu Haus Lapar Dahaga Tetapi kenapa orang berpuasa Mau bersabar Jawabannya satu Orang berpuasa itu Walaupun haus Lapar Dahaga Kenapa Mereka Mau bersabar Jawabannya adalah Karena orang berpuasa Yakin Yakin ada Maghrib Pasti datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Punya Cari jalan keluar Mas Ganjar Mas Ganjar Saya memotong dua sapi Saya syukuran Karena Pak Jogoh memberikan vaksin gratis Kepada masyarakat Dan kita harapkan Vaksinnya akan lebih dipercepat Sehingga keadaan bisa kembali pulih dan rumah Amin